Ustaz Ana mohon nasihat untuk rumah tangga Ana yang sudah diambang pintu perceraian karena Ana sudah merasa tidak sanggup lagi seringkali diusir dan membandingkan keluarga Ana dengan keluarga dia menuju Ana menghalangi dia dengan Ana dan saudaranya dan bilang Ana orang kampung yang tak tahu diuntung dan sombong suka mengatur Ana hanya ingin hidup saling menghargai kalau Ana orang yang berasal dari keluarga sangat sederhana Ustaz umur kami sangat jauh berbeda Ana 30 lebih kecil dari suami tapi Ana tidak pernah mempermasalahkan karena ini adalah jodoh tapi suami Ana selalu menganggap anak-anak kecil yang tak boleh bicara dan memutarakan apa yang tidak Ana suka mohon nasihatnya agar Ana bisa menyelamatkan rumah tangga terima kasih kalau seperti ini keadaannya adalah cari orang penengah yang dihargai oleh suami sebab kalau dia sudah punya mindset bahwa atau mindset bahwasannya istri ini orang kecil suaranya tidak bisa didengar pikirannya picik kalau sudah seperti itu dalam kotaknya jangan coba-coba istri mengajak berbicara dengan suami bagaimanapun juga tidak akan bisa karena sudah clapnya sudah ditutup maka cari orang ketiga cari orang ketiga dan orang ketiga ini orang yang termasuk yang disegani oleh suami kalau batas umurnya 30 taruhlah kalau istri umurnya 30 sekarang berarti suaminya berumur 60 karakter orang tua yang berumur Syekhuhoh atau Syekh atau kebur atau kibar itu ada dua karakter yang domina pengibah hati yakni emosional yang kedua karih kapal ya yakni keras maka yang dia merasa dia yang benar maka kalau begitu cari cara yang lain di dalam menyelesaikannya benar-benar Allah SWT memberikan kemudahan bagi ibu yang bertanya dan menyelamatkan rumah tangganya terima kasih terima kasih